Car, mari car, udah dapet car. Car, panggil baru car, car. Mana pak? Nah, sekarang waktunya buat bikin perangkap. Bapak mau ngajarin, tapi harus nyari tempat yang paling oke. Biasanya bikin perangkap di dekat tempat yang ada jejak-jejak diawang. Ini jejaknya pak? Iya. Terus dia ke arahnya kemana? Ke sana? Ya, misalnya kalau mau dipasangin, lihat dulu jejak dia. Kalau banyak di sini, keluarnya dari mana? Pasangnya di sini? Kalau keluarnya dari sini, baru pasangnya di sini. Oh, gitu. Kepak yang ngemandorin, kalau salah ditempelek. Kalau nggak salah, nggak jadi ditempelek. Itu salah. Salah. Nih, kan makanya kalau orang tua pertama perbukaan. Perbukaan, habis itu penutupan. Ini pegang, bro. Pegang, bro. Jangan megang, lihat matanya. Tunggu. Waduh, bapak ini galak ya. Sesuai lah sama pekerjaannya. Prinsipnya perangkap ini mirip kail. Ada mirip gagang pada alat pancing, di ujung gagang ada tali. Di ujung tali inilah dipasang umpan. Gini nih cara kerjanya. Cobain tes, deh. Jangan ngajol tangan, biar ngecepat tangan ke bawah. Itu tandanya penyawa, kena. Kalau begini berarti kena udah nyangkut. Iya, tapi masih di luar tangannya. Berarti nggak kena. Berarti canggih biar waktu yang bisa kabur. Seperti mancing ikan, mancing biawak pun pakai umpan. Kepala ikan ditusuk, terus ditancap di antara kedua tiang sebagai umpan. Oh iya, sekali berburu biawak, bapak biasa bikin perangkap sampai dengan tujuh buah. Bapak nggak sendirian sih bikin perangkap sebanyak ini. Biar lebih cepat, dia sering dibantuin sama Pak Maman. Teman nyari binatangnya sejak dua tahun terakhir. Kalau kena itu tandanya apaan, Pak? Misalnya apa gimana gitu bunyi? Kena itu tandanya dia udah nyod-nyodar itu banggunya. Gerak-gerak? Udah gerak-gerak gitu, main-main. Tandanya udah kena, udah kaikan itu pinggangnya. Emang dia emang tinggalnya di sini apa? Dimana, Pak? Ya nggak, tinggalnya di tempat bala-bala itu. Bala-bala itu apaan? Yang tempat yang angker lah, kasutnya. Oh tempat angker gitu, ini tuh besar deh. Gila, bisnya. Yang sulit ditangkepnya gitu. Aduh, tempat ini jarang dirambah orang nih. Tiap satu jam atau dua jam, perangkap-perangkap ini bisa ditengokin. Biawak paling banyak keluar sarang di sore hari buat nyari makan. Jan. Tuh, dia yang dari sini. Jan, mari, Jan! Udah dapet, Jan! Tuh, Jan! Jan, yuk! Jan, panggil baru, Jan! Mari, mari dapet, Jan! Mana, Pak? Mana, Pak? Mana, Pak? Iya! Jatuh? Jatuh, gue. Jatuh, gue. Buru, pegang, Jan! Batu, in, Jan! Ayo! 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 Mangap-mangap, doi! Wah, enggak acok. Ayo turun, Pak! Car, pegang, Jan! Batu, in, Jan! Batu, in, pegang! Iya, 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 tar, 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 ayo, nah, tangan dua, iya, aduh, yang ini, ini, iya, itu bapak pegang airnya depan udah. Nah, ikat terus, ya, ticang, tarik, can, tarik, ada, ada, ayo, 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 ayo.